AC Milan masih belum terkalahkan di seri A musim ini dan ada juga berita soal imbangnya Liverpool melawan Manchester City tadi malam. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Cristiano Ronaldo yang benci kekalahan marah-marah setelah raih hasil imbang menghadapi Everton. Setelah laga imbang kontra Everton megabintang Manchester United, Cristiano Ronaldo tampak terlihat kesal. Ronaldo bahkan gak menggubris Andros Townsend yang menegurnya. Ronaldo terlihat mencueki Townsend dan langsung berjalan menuju ruang ganti. Mantan striker Juventus ini terlihat gak puas dengan hasil imbang pertandingan. Apalagi sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer gak menurunkan Ronaldo sebagai starter. Pelatih asal Norwegia ini lebih memilih Anthony Martial dan Edinson Cavani di sektor serangnya. Ole sendiri mebeberkan alasan kenapa dirinya mencadangkan Cristiano Ronaldo. Menurutnya keputusan tersebut sudah tepat mengingat Cavani juga memerlukan menit bermain. Paul Pogba diminta sang agen Mino Rayola untuk hengkang dari Manchester United dan gabung ke Real Madrid. Gelandang Manchester United Paul Pogba nampaknya bakal angkat kopar dari Old Trafford. Alasannya Gelandang asal Perancis ini belum menekan perpanjangan kontraknya. Apalagi sang agen Mino Rayola meminta Pogba untuk segera hengkang dari The Devils. Agen berkebangsaan Italia dan Belanda ini menyarankan Pogba untuk bergabung ke Real Madrid. Sebelumnya Rayola juga sempat menyebut kalau Pogba akan kembali memperkuat Juventus. Kontrak Pogba sendiri akan berakhir pada musim depan dan membuatnya bisa didatangkan secara gratis. Untuk memperkuat sektor penyerangannya, Arsenal bidik winger Napoli Lorenzo Insigne. Walaupun bursa transfer belum dibuka, tapi Arsenal sudah menyusun rencana transfer mereka di tahun 2022. Kabarnya The Gunners ingin mendatangkan winger Napoli yakni Lorenzo Insigne. Bersumber dari Courier dello Sport, Arsenal sudah mengincar winger asal Italia tersebut cukup lama. Terlebih lagi di awal musim ini Insigne tampil apik di squad Partinope. Winger yang pernah memperkuat Pescara ini jadi pemain kunci di Napoli. The Gunners berkesempatan merekrut Insigne secara gratis sebab kontraknya akan berakhir di musim depan. Bertleno semakin kehilangan menit bermain dan diromorkan bakal hengkang dari Arsenal. Dari 4 pertandingan yang sudah dimainkan Arsenal, nama Bertleno gak kunjung masuk dalam starting XI. Situasi ini membuat Bertleno gak betah. Kabarnya, kipar asal Jerman ini akan angkat kopar dari Stadion Emirates di musim dingin yang akan datang. Mendengar hal tersebut, sang pelatih Michel Arteta akhirnya buka suara. Pelatih asal Spanyol ini menegaskan kalau keputusannya tersebut sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan sang pemain. Berkat rangkaian hasil buruk yang diterima, Tottenham Hotspurs berencana pecat pelatihnya Nuno Espirito Santo. Tottenham Hotspurs dikabarkan sudah berniat untuk memecat sang pelatih Nuno Espirito Santo. Hal ini merupakan buntut dari rangkaian hasil buruk squad The Lily White di Premier League. Tercata, Tottenham Hotspurs sudah menelan kekalahan atas Crystal Palace, Arsenal dan juga Chelsea. Gak cuma kalah, Tottenham Hotspurs juga sudah kemasukan sembilan gol dari tiga laga tersebut. Atas hasil buruk tersebut, petinggi Tottenham Hotspurs berniat untuk menggantikan Nuno dengan Mauricio Pochettino. Dilansir dari Daily Mail, hal ini bisa terjadi seandainya Pochettino dipecat dari PSG. Guti yang dulu jadi pemain keras di Real Madrid justru berniat untuk melatih Barcelona. Mantan gelandang Real Madrid, Guti Hernandez dikabarkan tertarik untuk melatih raksasa La Liga, Barcelona. Hal ini gak terlepas dari performa buruk Blaugrana di awal musim ini. Terbaru, mereka baru saja menelan kekalahan dalam laga big match menghadapi Atletico Madrid. Hal ini membuat posisi Ronald Koeman semakin terancam. Guti sendiri sering mengejek Barcelona saat dirinya masih aktif jadi pemain Real Madrid. Guti dikenal sebagai pemain yang paling keras di squad El Real saat itu. Luis Suarez yang bawa kemenangan Atletico Madrid atas Barcelona enggan berselebrasi. Pada pakan ke-8 La Liga, Barcelona kembali melanjutkan tren negatifnya. Squad Blaugrana harus takluk dari Atletico Madrid dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dilesakan oleh Thomas Lemar dan Luis Suarez. Pada saat Suarez mencetak gol, dia terlihat gak melakukan selebrasi apapun. Akan tetapi, Luis Suarez menunjukkan gestur seseorang yang sedang menelpon. Hal ini mengindikasikan kalau Luis Suarez siap kembali kalau dibutuhkan Barcelona. Suarez mengaku kalau dirinya masih mencintai Barcelona dan dia bahkan turut merasa terpuruk seperti pemain Barcelona yang lainnya. Akan tetapi, ada juga versi yang menyebutkan kalau Suarez mengejek Ronald Koeman yang tidak memasukkannya ke dalam squad hanya lewat sambungan telpon. Real Madrid berencana mendatangkan Yuri Tillmans untuk meremajakan squadnya. Real Madrid dikabarkan berniat untuk mendatangkan gelandang Leicester City Yuri Tillmans. Media El Nacional mengklaim kalau El Real bisa merekrutnya di tahun 2022. Menurut laporan tersebut, sang pelatih Carlo Ancelotti ingin melakukan peremajaan squad di lini tengah. Apalagi saat ini pemain-pemainnya sudah memasuki usia uzur. Pelatih asal Italia ini mengaku terkesan dengan permainan sang Yuri Tillmans. El Real sendiri harus merogoh kocek dalam karena Tillmans dibanderol sekitar 70 juta euro. Setelah mengalami badai cedera di lini depan, Real Madrid bidik Edinson Cavani sebagai penggantinya. Real Madrid dikabarkan sedang membidik striker Manchester United yakni Edinson Cavani. Striker asal Uruguay ini juga disebut siap angkat kaki dari Old Trafford. Cavani sendiri langsung jadi incaran oleh sang pelatih El Real yakni Carlo Ancelotti. Kabarnya Cavani bisa mengisi kekosongan sementara di lini serang El Real. Gak disangka Cavani sendiri meresponnya dengan sangat baik. Kabarnya mantan striker PSG ini sudah siap pindah ke Real Madrid. Alasannya Real Madrid merupakan klub impian Cavani sejak dahulu kalah. Juventus mulai bangkit dengan meraih rangkaian hasil positif. Terbaru, mereka berhasil unggul atas Torino. Juventus melanjutkan tren positifnya di pekan ke-7 seri A. Berkunjung ke markas Torino, skuad Bianconeri berhasil memenangkan laga dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Manuello Catelli pada menit ke-86. Kemenangan ini membuat sang pelatih Masimiliano Allegri merasa terkasima dengan performa anak asuhnya. Allegri menilai kalau laga tersebut merupakan performa terbaik Juventus di musim ini. Juventus sendiri sudah menang dalam 4 laga terakhir di berbagai kompetisi. Edin Zeko tampil gacor di lini serang Inter Milan dan berhasil samai rekor Ronaldo Nazario. Pada laga menghadapi Sassuolo kemarin, striker Inter Milan Edin Zeko kembali menunjukkan keganasannya. Saat itu, Edin Zeko berhasil mengemas satu gol. Gol itu tercipta pada menit ke-58 pertandingan. Berawal dari umpan matang dari Ivan Perisic, Edin Zeko langsung menyundul bola tersebut dan juga berbuah gol. Berkat satu golnya tersebut, Zeko berhasil menyamai catatan Ronaldo Luis Nazario pada musim 1997-1998. Saat itu, Ronaldo Nazario mencetak 6 gol dari 7 laga awal bersama squad Nerazzurri. Liverpool gagal mengamankan 3 poin di Anfield setelah ditahan imbang Manchester City. Liverpool gagal mendulang 3 poin di pekan ke-7 Premier League. Bertanding di stadion Anfield, squad Nerazzurri ditahan imbang Manchester City dengan skor 2 sama. Laga berjalan alot, di mana kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Di babak kedua, Sadio Mane membuka keunggulan bagi squad Nerazzurri. Pada menit ke-69, Pilfoden berhasil menyambangkan kedudukan. Dan 7 menit berselang, Mohamed Salah mencetak gol kedua untuk Liverpool. Sayangnya, Dredz gagal mengamankan 3 poin. Pada menit ke-81, Kevin De Bruyne berhasil mencetak gol terakhir pada laga tersebut. Sekarang, Liverpool berada di posisi kedua dengan koleksi 15 poin. Real Madrid yang berkunjung ke markas Espanyol harus menyerah dan gagal membawa pulang 3 poin. Pada pekan ke-8 La Liga, Real Madrid gagal meraih 3 poin di markas Espanyol. Skuad asuhan Carlo Ancelotti ini harus tumbang dengan skor tipis 1-2. Di menit ke-17 pertandingan, El Real tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Raul de Tomas. Sampai turun minum, El Real belum mampu mencetak gol penyama kedudukan. Memasuki babak kedua, Alex Vidal berhasil menggandakan keunggulan dari Espanyol. Sementara, El Real cuma mampu mencetak 1 gol di menit 71 lewat gol dari Karim Benzema. Napoli digadang-gadang sebagai calon juara Serie A di musim ini karena belum kalah sekalipun. Di musim ini, Napoli jadi tim Serie A yang paling susah ditaklukan. Terbaru, skuad Partinope berhasil memenangkan laga ketujuh dengan unggul 2-1 atas Fiorentina. Pada menit ke-28 pertandingan, Napoli tertinggal lebih dulu lewat gol dari Lucas Martinez, Cuatra. 10 menit berselang, Napoli berhasil menyamakan kedudukan lewat Irving Lozano. Di babak kedua, Napoli berbalik unggul lewat Amir Rahmani. Dengan hasil tersebut, Napoli semakin kokoh di puncak kelas men dan mereka belum sekalipun kalah dan sudah mengoleksi 21 poin. AC Milan juga meraih berbagai hasil positif dan kini mengejar Napoli di puncak kelas semen. Di musim ini, AC Milan tampil cukup menjanjikan. Terbaru, skuad Rossoneri berhasil menang di markas Atalanta dengan skor 2-3. Saat itu, AC Milan unggul cepat lewat Davide Calabria. Memasuki penghujung babak pertama, Sandro Tonali berhasil menambah pundi gol dari Rossoneri. Di babak kedua, Rafael Leao berhasil menambah kedudukan menjadi 3-0. Atalanta cuma bisa membalas 2 gol lewat penalti dari Duvan Zapata dan 1 gol dari Mario Pasali. Dengan begitu, AC Milan terus membuntuti Napoli di posisi kedua kelas semen sementara. PSG yang sulit dihadapi pada akhirnya harus menyerah atas kekuatan Rene. Di pekan ke-9 Likong Perancis, PSG akhirnya menelan kekalahan pertama mereka. Les Parisiennes harus tumbang di markas Rene dengan skor 0-2. Di penghujung babak pertama, Rene berhasil mencetak gol lewat Gaetan Laborde. Kunggulan tim tuan rumah bertahan sampai turun minum. Baru berjalan 1 menit babak kedua, gawang PSG kembali di jebol lewat Flavien Tait. Walaupun kalah, PSG tetap bertengger di puncak kelas semen dengan koleksi 24 poin. Berbagai liga top Eropa sudah dipuncaki oleh klub-klub raksasa mereka. Lima liga terbaik di Eropa sudah berlangsung beberapa pekan. Di Premier League, Chelsea berhasil meraih kemenangan atas Southampton dan berhasil memuncaki kelas semen dengan perolehan 16 poin. Di La Liga, Real Madrid kokoh di puncak kelas semen walaupun menelan kekalahan. Berlanjut di Serie A, Napoli semakin sulit dihentikan dengan belum menelan satupun kekalahan. Di Bundesliga, ada Bayern München yang masih di puncak kelas semen. Dan terakhir, di Ligue 1 Perancis, PSG yang menelan kekalahan tidak membuat posisinya jadi tergeser. Setelah menuai kekalahan atas Atletico Madrid, Barcelona masih mempertahankan Ronald Koeman. Barcelona telah memutuskan untuk tetap mempertahankan sang pelatih Ronald Koeman. Hal ini diputuskan setelah mendapatkan dukungan penuh dari presiden klub Joan Laporta. Laporta sendiri masih percaya kepada Koeman untuk terus melatih skuad Blaugrana. Apalagi kontrak Koeman baru akan berakhir di musim depan. Dalam wawancaranya bersama gol, Koeman meminta kejelasan mengenai masa depannya di Barcelona. Pada akhirnya, klub memutuskan untuk mempertahankannya. Setelah pecat Sisko Munos, Watford tunjuk Claudio Ranieri sebagai penggantinya. Pelatih Watford, Sisko Munos jadi pelatih pertama yang dipecat pada Premier League musim 2021-2022. Dirinya dipecat setelah beberapa kali menuai hasil yang buruk. Kabarnya, mantan pelatih Leicester City Claudio Ranieri akan jadi pelatih baru dari Watford. Pambar ini diperkuat lewat unggahan Twitter dari jurnalis sepak bola yakni Fabrizio Romano. Sampai saat ini, Watford masih melakukan pebicaraan kepada Claudio Ranieri. Gak cuma hebat di sepak bola, Portugal juga hebat di futsal. Terbaru, mereka sukses juarai Piala Dunia Futsal 2021. Timnas Portugal berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia Futsal 2021. Pada laga finalnya, skuad Selecau mengalahkan Argentina dengan skor tipis 2-1. Dalam laga tersebut, Pani Varela menjadi aktor kemenangan timnas Portugal dengan mengemas 2 gol. Portugal sendiri berhasil membuka keunggulannya di menit ke-15. Sementara, Pani Varela berhasil menggandakan keunggulan bagi skuad Selecau. Sementara, Argentina cuma bisa membalas 1 gol lewat Claudino. Setelah imbang lawan PSM Makassar, supporter Persib Bandung langsung serbu geraha Persib. Setelah laga imbang kontra PSM Makassar kemarin, sejumlah supporter Persib Bandung menggelar aksi protes. Mereka melakukan unjuk rasa di depan geraha Persib di kota Bandung. Para supporter menuntut tiga hal kepada Persib Bandung. Pertama, mengevaluasi hasil yang sudah dijalankan. Kedua, mendesak manajemen untuk bertemu dengan perwakilan dari Boboto. Dan ketiga, pemberian jawaban dalam waktu 2x24 jam. Pihak manajemen sendiri sudah memberi jawaban dan akan mengevaluasi kinerja sang pelatih Robert Rene Albert. Setelah ditinggal pelatih Mario Gomez, Borneo FC Samarinda tunjuk Risto Vidakovic sebagai penggantinya. Klub asal Kalimantan Timur, Borneo FC Samarinda resmi mengumumkan pelatih baru mereka yakni Risto Vidakovic. Pelatih asal Serbia ini menggantikan Mario Gomez yang sebelumnya hengkang. Borneo FC Samarinda mengontrak Vidakovic selama satu musim ke depan. Manajemen pesawat etam juga mengapresiasi kinerja bagus dari Coach Amiruddin. Mereka berterima kasih kepada Amiruddin yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelatih sementara. Pesawat etam sendiri memasang target papan atas kepada Vidakovic.